Bisnis masing-masing, pulang dari sini dapat sesuatu bisa praktek, oke? Oke, nah waktu saya pertama kali memulai bisnis, saya menyangka semua keterampilan bisnis ini tidak penting. Karena apa? Saya kan bisa majar. Itu kan udah passion saya banget, tapi ternyata enggak loh ibu. Ternyata banyak keterampilan yang harus kita miliki ketika kita ingin berbisnis. Bisa masak aja enggak cukup, bisa mijet aja enggak cukup, bisa nyukur rambut aja enggak cukup. Jadi, keterampilan bisnis itu penting enggak? Penting atau penting banget? Oke, saya ada sebuah cerita, mudah-mudahan ini bisa mendengarkan Bapak-Ibu nanti dengan ilustrasi ini ya. Ada seorang profesor, profesor ini ingin wisata sungai. Lalu dia mencari seorang tukang perahu. Nah, tukang perahu ini datang, jangan lama itu ditunggu seorang profesor. Terus profesornya lihat, hei tukang perahu di sini kamu. Aku ingin berkeliling di sungai ini dengan perahu kamu. Oke? Oke. Lalu tukang perahu mulailah dia mengeluarkan perahunya. Dan mereka pun menyusuri sungai. Nah, di tengah perjalanan, profesor sangat menikmati pemandangan di sekitar sungai tersebut. Kemudian, suatu hari, suatu ketika ada daun yang jatuh. Karena dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang, daun jatuh ini ke sungai dan diambil sama profesor. Terus profesor nanya sama tukang perahu. Hei tukang perahu, kamu pernah enggak belajar ilmu biologi? Hei tukang perahu ditanya, ilmu biologi apaan tuh? Enggak profesor. Aduh, kalau kamu enggak pernah belajar ilmu biologi, kamu sudah menyiasniarkan 30% hidupmu. Berapa persen? 30% Terus kemudian, mereka bicara lagi. Menusuri lagi, kemudian dia lihat ada batu-batuan yang banyak. Di sekeliling sungai. Lalu dia bertanya kepada tukang perahu. Hei tukang perahu, kamu pernah belajar ilmu biologi enggak? Tanya profesornya, enggak profesor. Apa itu profesor? Saya enggak pernah belajar ilmu biologi. Aduh, bodohnya kamu tukang perahu. Kamu sudah menyiasniakan 30% lagi hidupmu. Kemudian mereka menyusuri lagi, menyusuri lagi. Dan ketika tiba dikelokkan, terlihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Pemandangan gunung, sungai, berkelok-kelok, pati menguning, sangat indah. Kemudian profesor bertanya lagi sama tukang perahu. Hai tukang perahu, apakah kamu pernah belajar ilmu geografi? Tukang perahu sudah hilang kesabarannya. Biologi, geologi, geografi, apa itu? Kemudian dia bilang, enggak. Saya enggak pernah belajar ilmu yang profesor semultan tadi. Ah tukang perahu, bodohnya kamu. Kamu sudah menyiasniakan 30% lagi hidupmu. Sehingga kalau kamu enggak pernah belajar biologi, geologi, geografi, kamu sudah menyiasniakan berapa persen? 90% hidupmu. Wah, ya sudah lah. Akhirnya tukang perahu belum mengayu lagi, mengayu lagi, mengayu lagi. Tiba-tiba ibu-ibu di tengah perjalanan ada angin yang kencang. Lalu perahu mereka terbalik. Lalu tukang perahu bingung. Dan dia membalik perahunya. Dia berenang mencari perahunya. Dan profesornya hilang. Lalu profesornya kemana? Profesor, profesor, dimana kamu? Dan profesor ada jauh di tengah suai. Dia bilang, buh-buh, buh-buh. Tukang perahu, tolong aku tukang perahu. Lalu tukang perahu dia bertanya, Profesor, apakah Anda pernah belajar berenang? Tidak, tukang perahu. Aku enggak pernah belajar berenang. Aduh, profesor, Anda menyanyakan 100% hidup Anda. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ternyata, kita perlu keterampilan. Keterampilan yang sangat vital. Ternyata, kita enggak hanya perlu belajar ilmu biologi, geografi, atau biologi. Kalau kita mau berbisnis, kita belajar ilmu? Keterampilan bisnis. Nah, hari ini kita akan belajar keterampilan bisnis. Ternyata, kita akan belajar keterampilan bisnis. Terima kasih. Ternyata, kita akan belajar keterampilan bisnis. Terima kasih.